Iran meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik ke target-target Israel pada selasa 1 Oktober 2024 malam hari serangan tersebut salah satunya menargetkan pangkalan udara nevatim dilaporkan sejumlah pesawat tempur Israel merontok akibat serangan tersebut sumber-sumber media Iran melaporkan pangkalan udara nevatim telah hancur total fasilitas tersebut secara luas disebut sebagai pangkalan udara terpenting Israel sebab pangkalan itu menampung kedua sekwadron pesawat tempur generasi kelima F-35 milik Angkatan Udara Israel lebih dari 20 jet tempur F-35 juga turut hangus akibat serangan tersebut serangan ini menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Netanyahu khususnya Angkatan Udara Israel F-35 memainkan peran sentral dalam merencana Israel untuk serangan potensial terhadap Iran penghancuran F-35 dengan demikian merupakan langkah penting untuk membatasi kemampuan Israel untuk menangkapi dengan eskalasi lebih lanjut rekaman dari Israel juga mengonfirmasi kerusakan akibat udara balistik yang merasa mengantap langsung target militer tersebut meski demikian Israel belum mengonfirmasi klaim Teheran tersebut sementara itu Netanyahu bersumpah akan memberikan balasan yang dasyat kepada Iran Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia